Dengan strategi yang Pak Lo lakukan seperti ini Pak, itu kalau Pak Lo pernah hitung nggak dari 98, Pak Lo tarik terus sampai tahun misalnya sebelum pandemi 2020, itu CAGR-nya atau pertumbuhan dari investment Pak Lo itu peningkatannya berapa persen? Rata-ratanya ya? Saya nggak pernah hitung ya. Coba saya hitung secara cepat ya berapa nih Pak? Pasti, pasti double digit kan Pak? Pasti itu. Seribu kali lipat, tambah lagi lima kali. Saya rasa lima ribu kali lipat. Lima ribu kali lipat. Dengan strategi yang Pak Lo lakukan seperti ini Pak, itu kalau Pak Lo pernah hitung nggak dari 98, Pak Lo tarik terus sampai tahun misalnya sebelum pandemi, 2020, itu CAGR-nya atau pertumbuhan dari investment Pak Lo itu peningkatannya berapa persen? Rata-ratanya. Saya nggak pernah hitung ya. Tapi kalau nilai-nilainya Pak Lo itu sampai ratusan bahkan ribuan kali, wah itu kan luar biasa sekali. Coba saya hitung secara cepat ya berapa nih Pak? Pasti, pasti double digit kan Pak? Pasti itu. Seribu kali lipat, tambah lagi lima kali. Saya rasa lima ribu kali lipat. Lima ribu kali lipat? Lima kali lipat ya. Wah biasa. Uang saya meningkat. Dan masa pandemi ini Pak Lo, mulai tahun 2020 sampai saat ini, itu Pak Lo juga melakukan strategi yang sama, tidak tergiur dengan perusahaan-perusahaan teknologi, digital, begitu kan Pak ya? Pasti, pasti nggak tergiur. Tetap kan, konsisten. Saya nggak bisa membeli perusahaan teknologi dan digital, kan perusahaan teknologi itu kan rugi Pak. Rugi dan valuasinya mahal sekali. Rugi besar dengan sangat mahal. Yang saya mau beli kan untung besar dan sangat murah. Jadi nggak mungkin beli Pak, saya nggak mungkin beli. Nah, dalam waktu pandemi dua tahun ini, Pak Lo juga tetap mengalami pertumbuhan dari sisi investment-nya atau juga berbeda ini? Kondisinya gimana dengan dua tahunan ini? Tentu dalam dua tahun ini saya pertumbuhan banyak. Kan IHSG kita kan all time high, Pak. Tentu uang saya kan, saham-saham saya nilainya semakin besar, semakin banyak. Dan waktu tahun 2020 ketika pandemi saham jatuh. Satu jatuhnya di April ya, Pak ya? Satu bulan April. Saya kan nggak punya hutang, Pak. Hutang saya nol. Kenapa saya hutang nol? Ya, untuk antisipasi kalau terjadi seperti April 2020 ketika COVID. Kalau saya punya hutang, kan lo Keng Hong bisa nggak ada lagi di bursa. Iya kan, betul. Resiko itu, Pak. Saya akan mendorong uang saya seluruhnya, 99% uang saya, saya berani masukin di bursa, tapi jangan tambah hutang. Takut nanti saya teragedi dalam hidup. Kan waktu saham turun, kan saham-saham saya bisa dijual, segala macam. Dan saya ketika harga rendah, ketika nggak ada yang beli, saham saya dijual, kan saya bisa habis. Jadi saya untuk melindungi diri saya supaya saya bisa punya daya tahan yang kuat, saya tidak berhutang. Jadi selama ini selalu hutang saya nol, Pak. Boleh tanya di seluruh bank di Indonesia, saya nggak punya hutang satu bulan. Ini sejak awal Pak Lo berinvestasi saham kan, Mbak, ya? Waktu 96 atau 98. Oh, dulu saya ada berhutang, Pak. Wakti nggak uang saya masih kecil-kecil, saya ada berhutang. Tapi setelah besar ini saya tidak berani berhutang. Dan advis Pak Lo kepada sobat sukses gimana? Kalau mereka ingin beli saham, boleh nggak mereka hutang terus dibelikan saham? Saya kan tidak berhutang. Tentu nasihat saya sebagai seorang investor, saham sebaiknya jangan tidak berhutang. Karena apa? Bukan berarti Iuh nggak berhutang, nggak bisa, nggak ada manfaatnya. Iuh berhutang bisa juga kalau market booming kan labanya kan meningkat banyak juga. Di atas dari beban bunga gitu ya? Oh, pasti di atas. Pasti di atas. Tapi kan, iya kalau itu terjadi. Tapi kalau malah turun, misalnya. Oh, bukan. Bursa naik itu akan terjadi terus. Tapi maksud saya kalau kita punya hutang, ketika hal buruk terjadi. Seperti pandemi, April 2020, saham itu sampai IHSG sampai Rp3.900. Kalau kita berhutang, mungkin kita sudah habis lho, Pak. Pasti habis. Dan kita nggak pernah tahu saham itu jatuh kapan, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba yang jatuhin saham bukan suku bunga yang naik, tapi virus yang bikin jatuhin saham, harga saham. Kita kan nggak tahu. Jadi ada hal-hal yang di luar pikiran kita, yang bisa membuat harga saham jatuh yang kita nggak tahu, itulah resikonya kita kalau berhutang. Bisa habis waktu itu. Bisa habis. Kenapa saya tidak mau berhutang? Karena saya tidak ingin habis, Pak. Uang saya boleh 99% dibeliin saham seluruhnya, nggak apa-apa. Asal jangan ditambah hutang. Karena kalau tambah hutang, seperti tahun 2020 ada di depan, saya mungkin nggak bisa bertahan. Tapi kalau saya nggak punya hutang, saya akan kuat bertahan, Pak. Kuat bertahan. Dan nggak stres juga ya, Pak. Nggak stres, tenang aja. Kadang-kadang orang yang punya hutang, terus kalau turun, wah ini sudah beban bunga, masih ruginya. Masih double lagi, double lagi ruginya. Iya, iya. Nah Pak Lu, kalau Pak Lu, meskipun tidak ada invest yang blue chip, kami tetap kan memantau ya, Pak Lu. Nah tendensi waktu pandemi ini, saham-saham blue chip ini kan banyak yang terpuruk ya, Pak. Itu menurut Bapak juga akan bisa kembali naik atau gimana, Pak? Ini kan banyak sekali yang invest-invest yang masih mengalami kerugian, padahal perusahaannya bagus secara fundamental. Jadi kayak banyak yang hal terjadi kan saat ini. Perusahaan yang blue chip, kalau dia wonderful company, kalau valuasinya mahal, ya tentu nggak bisa balik. Tapi kalau dia perusahaan yang bagus, dan valuasinya murah, dia pasti akan kembali. Dia pasti akan kembali. Kalau semua itu tergantung valuasi, Pak. Jadi kalau valuasinya murah, pasti dia akan kembali naik. Tapi kalau dia punya valuasi mahal, ya pasti udah turun, belum tentu bisa balik. Karena kan memang udah turun pun masih mahal. Sepertinya gitu. Jadi semua tergantung valuasi. Iya, iya. Nah Pak Lu, kalau pandangan Pak Lu mengenai forex, atau yang belakangan ini sangat rame, seperti kripto, kan banyak berbondong-bondong, akhirnya ikut-ikutan juga sahamnya dilepas, karena sudah mengalami kerugian, dibelikan kripto, ada juga yang bermain forex akhirnya. Menurut Pak Lu gimana itu? Kalau saham-saham dia yang bagus, wonderful company, dia beliin kripto, tentu itu juga tragedi buat dia juga. Sahamnya naik, kriptonya turun nanti. Pandangan saya tentang forex ya, mungkin saya seumur hidup gak pernah main forex. Tapi kan saya duga-duga aja, saya dengar teman saya, itu gak ada yang untung lu main forex. Bahkan yang jadi miskin banyak. Yang untung saya belum kena ketemu. Juga saya tidak berinvestasi di kripto karansi. Karena kalau saya beli saham, misalnya saya beli saham Cleo, dia ada pabrik air mineralnya. Ada perusahaannya. Kalau saya beri kripto, apa underlying asetnya Pak? Dasar asetnya kan gak ada Pak. Bagi saya berinvestasi kripto itu, buat saya high risk, high gain. High risk, high gain. Kalau saya beli perusahaan, beli saham-saham di perusahaan publik, bagi saya perusahaan yang bagus dan murah, merci harga bajai, itu bagi saya low risk, high gain. Buat apa saya masuk di kripto yang high risk, high gain? Lebih baik saya beli saham yang low risk, high gain. Dan di kepala saya juga sudah tertera. Apa yang saya yakini itu, saham adalah pilihan yang terbaik. Bukan kripto karansi. Tapi perkataan saya ini mungkin belum dipercaya oleh 99% masyarakat kita. Masyarakat kita kalau kita punya uang, dia masih taruh uangnya di bank, di depositokan, atau di belikan properti. Jadi bagi saya, kenapa saya tidak beli forex, main forex, atau beli kripto karansi, karena bagi saya saham adalah pilihan yang terbaik. Saham adalah pilihan yang terbaik buat saya. Jadi formulanya, Pak Low ini kan sesungguhnya sederhana ya Pak? Untuk investasi saham ini kan enggak ada rumus-rumus yang rumit kan enggak ada Pak? Sangat sederhana. Very simple. Very simple. Very easy. So simple. Tapi kok enggak banyak orang yang bisa seperti Pak Low gini ya? Pak Low-Pak Low yang lain ini, yang bermunculan ini kan tidak sebanyak yang saya dengar Pak. Orang-orang yang di saham terus mengalami kerugian, mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk gitu ya. Ya karena kan tadi saya bilang, mereka membeli saham itu beli kucing dalam karu. Mereka tidak tahu apa yang mereka beli. Mereka hanya dengar influencer, tukang pom-pom, akhirnya kena trap, kena jebakan. Dan tidak ada yang mau mengikuti saya yang sederhana ini, tapi juga sederhana butuh kesabaran untuk menunggu Pak. Menunggu. Yang awal pasti mencari, yang tadi itu kan enggak gampang Pak. Mencari perusahaan yang bagus dan murah. Karena enggak gampang itu. Gampang Pak. So simple. So simple. Cari aja yang PI-nya rendah, yang price to book-nya rendah, itu aja gampang sekali. Cukup pendidikannya SD saja Pak, tamatan SD. Tapi takutnya itu valuation-nya bajaj, tapi dapetnya, bukan bajaj, tapi dapet malah sepeda Pak. Kan kita lihat dari labahnya Pak. Dari platform ada labahnya besar. Kalau labahnya besar, udah pasti company-nya bagus. Seperti itu. Jadi, beli perusahaan yang bagus dan murah, mercy harga bajaj, juga perlu kesabaran untuk menunggu Pak. Menunggu sampai si bajaj ini kembali jadi mercy. Kan dibutuhkan kesabaran Pak. Dan enggak sembarangan orang bisa sabar untuk menunggu. Karena sabar itu ilmu tingkat tinggi Pak. Belajarnya setiap hari. Dan ujiannya seringkali mendadak Pak. Jadi orang yang lulus ujian, dia bisa mendapatkan cuan yang besar. Kira-kira gitu Pak. Karena naiknya bukan hanya berapa kali lipat ya Pak ya. Pak lo menunggu itu kan bisa sampai ratusan kali lipat juga ya. Ratusan kali mungkin enggak Pak. Puluhan. Puluhan kali udah happy Pak ya. Udah happy ya. Nah Pak lo, kalau dari pengalaman Pak lo, ada enggak Pak? Pak lo yang akhirnya punya pengalaman yang salah investasi dan kejadian itu sangat menyakitkan Pak lo. karena jumlahnya mungkin cukup besar. Oh pasti ada Pak. Oh ada Pak. Iya pasti ada. Tapi biasanya... Itu kenapa Pak? Pak lo kan sudah melihat, wah ini murah ini dan investasi. Kok bisa tetap mengalami kekesalahan itu kenapa Pak? Biasanya itu karena tata kelola yang buruk. Biasanya tata kelola yang buruk. Jadi fiktif. Maksudnya secara laporan keuangannya itu ada enggak real gitu ya. Bukan tidak real. Tata kelola buruk. Saya pikir orang ini baik. manajemennya baik. Jujur, berintegritas. Orang ini bukan orang yang buruk. Ternyata saya salah. Saya salah, ternyata tata kelola buruk. Jadi saya mengalami kerugian. Tapi itu biasanya tidak lebih dari berapa persen portfolio Bapak biasanya? Mungkin satu persen. Oh kecil ya. Tapi kecil kan udah puluhan miliar Pak. satu persen juga ruginya ya. Gitu ya? Iya. Tapi itu jarang terjadi lah Pak. Kebetulan saya salah salah lihat orang saja. Oke. Nah kalau dari sisi portfolio-nya Pak lo ini semuanya di saham atau juga ada dibagi di emas atau properti atau bond atau lain-lain Pak? Saya tidak punya emas Pak. Oke. emas tidak berinvestasi. Karena bagi saya emas itu tidak produktif Pak. Oke. Karena kalau kita simpan emas 10 tahun 1 kilo dia tetap 1 kilo. Tapi kalau kita berinvestasi di perusahaan kan perusahaan itu kan bisa menghasilkan produk dan jasa bagi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. bisa membayar pajak yang besar seperti gudang garam 2 tahun itu bisa bayar pajak sampai 150 triliun. Jadi cukai ya. Itu kan untuk untuk kesejahteraan membantu masyarakat miskin dan lain-lain. Jadi ya kalau saya berinvestasi di perusahaan-perusahaan itu bisa menghasilkan banyak lah ya. Oke. menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. lapangan pekerjaan tercipta semakin banyak kan semakin sejahtera bangsa dan negara kita. Penganduran juga semakin turun sehingga semakin kuat gitu ya. Nah Pak Lo kalau dari saham-saham yang Pak Lo invest itu saham hanya khusus yang di Bursa Efek Indonesia saja atau ada juga yang di luar negeri? Saham-saham luar maksud saya. Saya hanya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia saya tidak berinvestasi di luar Pak ya. Oke. Karena kan saya dilahirkan di Indonesia sekolah di Indonesia nggak pernah sekolah di luar negeri Pak. Mencari nafkah di Indonesia mungkin nanti meninggal pun di Indonesia. Dikubur pun di Ibu Pertiwi Pak. Setuju Pak. Jadi saya hanya berinvestasi. Kita harus mencintai negara kita sendiri ya. Tapi maksud saya dari sisi investasi Pak Lo ini kan banyak membaca buku dan pengalaman dari Warren Buffett kan ya. Betul Pak. Nah beliau itu kan juga punya perusahaan yang pertumbuhannya bagus. Terakhir-terakhir juga investasi di Apple. Saya pikir Bapak juga wah ini bagus nih yang diinvestasi oleh Warren Buffett jadi ikut gitu. Saya tidak ikut berinvestasi di luar Pak. Khusus. khusus dari ini Indonesia saja ya. Kalau Warren Buffett bisa untung di Apple saya juga bisa untung di Tambang Batu Barat. Sahamnya sama tapi sektor usahanya beda di Indonesia. Dan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terbaik di dunia kan sekarang ini ya otomatis tentu perusahaan-perusahaan di Indonesia pertumbuhannya juga akan semakin sehat ya. Karena Indonesia termasuk yang paling hebat ini setelah pandemi pun ya. Iya Pak. Di negara lain masih banyak mengalami lockdown mengalami tutup. Di sini kita bersyukur Presiden Jokowi Menteri dan pemerintah ini membuat strategi yang baik sehingga kita sekarang bisa semakin apa ya semuanya bisa berusaha semakin bagus. Kita sudah disuntik booster Pak jadi kembang. kembang terhadap COVID-19 ya. Iya, iya. Kalau dari Pak Lo visi Pak Lo 5 atau 10 tahun ke depan itu bagaimana Pak Lo? Saya beda dengan Bapak. Bapak seorang pengusaha entrepreneur punya perusahaan tentu ada visi 5 tahun berapa 10 tahun berapa target target berapa penjualannya 5 tahun ke depan pertumbuhannya berapa saya seorang investor saham yang beli merci harga bajai gak bisa punya target Pak. Entah kapan dia balik lagi ke sana. Jadi saya hampir tidak bisa punya visi karena bukan seorang pengusaha. jadi saya hanya menunggu saja saham yang saya beli merci harga bajai ini kembali ke merci entah kapan saya tidak tahu. Saya sih mengharapnya cepat tapi bisa saja jadi lama. Saya hanya menunggu dengan kesabaran yang tinggi menunggu seperti itu Pak. Oke. Pak Lo sendiri sehari-hari itu bangun pagi itu apa yang Pak Lo lakukan? Saya setiap hari rata-rata bangun jam 6 pagi Pak. Kemudian saya biasanya saya ambil koran di depan rumah saya. Banyak orang sudah tidak membaca koran tapi saya masih baca koran karena sudah Bapak mungkin sudah tidak membaca koran saya masih membaca koran karena sudah 30 tahun membaca koran tidak membaca rasanya ada sesuatu yang hilang Pak. Saya baca koran. saya baca koran duduk di taman di rumah saya sambil dengan secangkir kopi itu yang paling saya nikmati setiap hari Pak. Wartawan jurnalis wartawan mencari berita mereka menuliskan di koran saya tidak usah cari berita Pak. Ada jurnalis jurnalis yang cari berita untuk saya. saya membaca berita-berita juga yang ada di Whatsapp saya. Banyak berita-berita tentang perusahaan publik. Saya juga membaca laporan keuangan karena supaya saya tahu apa yang saya beli. Itu khusus yang emiten yang Bapak invest atau secara keseluruhan? Enggak seluruh. Kalau saya ini perusahaan jelek dan mahal saya tidak usah lihat lagi karena saya sudah tahu. Tapi biasanya ada perusahaan yang oh ini menarik. Saya lihat berapa silabahnya, berapa PI-nya, berapa price to book. Saya lihat laporan keuangan. Saya juga membaca buku Warren Buffett seperti itu. Kemudian jam 9 mulai saya mulai membeli atau menjual saham saya. Ada saya ketemu Mercy harga bajaj saya mulai melakukan pembelian ketika pasar buka. Ketika bajaj saya sudah kembali jadi Mercy saya mulai menjual pelahan-pelahan. Selalu beli nyicil jual juga nyicil. Jadi bisa panjang bisa sebulan baru selesai jual atau beli. Itu berapa lama biasanya Pak? Mulai jam 9 jualan buka saham. Terus. Terus. ngikutin terus. Sampai sorenya. Kan saya harus ada yang saya harus beli. Ada yang harus saya jual. Tapi setiap hari Bapak melihat. Setiap hari. Separi melihat itu, nonton TV. Setiap hari. Setiap hari. Kecuali hampir setiap hari. Kecuali pas ada urusan. Atau pas liburan. Tidur siang kadang-kadang kalau jam 11.30 market tutup saya kalau ngantuk saya tidur siang. Tapi misalnya ketika Bapak ajak saya visit ke perusahaan Bapak Avian masa ada Bapak saya lihat harga saham kan? Jadi seharian itu saya nggak lihat saham Pak. Jadi saya bersama dengan Bapak kan nggak enak saya lihat harga saham jadi nggak lihat waktu itu. Apa yang terjadi terjadilah. Di rumah nggak ada kerjaan ya saya lihat. Kadang saya tidur siang. Tapi yang udah pasti kalau market tutup jam 3.15 saya biasanya tidur sore Pak. Jadi Bapak nggak ditemenin istri atau anak itu nggak waktu saham? Nggak Pak. Anak saya satu kerja. Istri saya biasanya nggak gitu suka dengan saham. Suka cuannya saja ya Pak? Anak saya satu kuliah di Kuala Lumpur Pak. Saya sendiri di rumah jam 3.30 atau jam 4.00 saya suka tidur sore capek. Saya tidur sore mungkin 1-2 jam. Kemudian saya bangun mandi makan reading and thinking lagi Pak baca laporan keuangan baca website Burusa Efek Indonesia lihat aksi-aksi korporasi dari perusahaan-perusahaan saya baca ya begitu Pak jadi Pak Loda waktu olahraganya hari apa? Saya hampir udah 40 tahun nggak olahraga Pak Wow Bapak sehat banget ini badannya Itu karena berkat Tuhan Pak buat saya kesehatan yang baik atau mungkin karena saya orangnya banyak happy Pak iya kan selalu happy jadi nggak ada kata menyesal itu tadi ya hati yang gembira adalah obat yang manjur ayat Alkitab yang saya kutip hati yang gembira adalah obat yang manjur jadi saya banyak happy jadi dikasih Tuhan berkat kesehatan padahal saya nggak pernah olahraga jalan pagi aja mungkin Pak jalan pagi juga nggak kan pagi saya ambil koran udah duduk di taman meditasi juga nggak meditasi nggak cuman kan tadi saya bilang reading and thinking saya kan ada membaca dan berpikir ini perusahaan ini seperti ini beli apa jangan beli apa jangan beli apa jangan kan harus berpikir Pak ya nah Pak ini apa ada keinginan ini Pak lu punya investasi ini kan sangat huge juga pertumbuhannya bagus apada keinginan suatu saat nanti bisa menjadi perusahaan TBK juga sehingga masyarakat atau investor yang pengagum-pengagum Pak lu semua ini bisa ikut gitu ikut-ikut share membeli sahamnya Pak lu sehingga akhirnya ini kan jadi apa jauh lebih sehat dan juga lebih kuat gitu ya berbagilah apa ada keinginan seperti itu Pak lu saya gak punya perseroan terbatas jadi gak bisa gue publik bisa dibuat kan Pak lu bisa bisa dibuat akhirnya portfolio Pak lu yang invest pribadi-pribadi bisa ke PT semua kan tinggal di switch saja akhirnya ini kan PT-nya kan keren ini Pak lu banyak investasinya Pak lu ini kan PT-nya juga bisa pakai PT Lokeng Hong bisa bisa melecet itu Pak lu ya mestinya saya ikut jejak bapak saya yang mau ikut invest pak lu saya mesti ikut jejak bapak lu bapak bisa IPO saya mau saya IPO terus ya Pak lu ya makanya saya juga ini tergoda nih wah Pak lu ini kalau perusahaan ini yang investasinya bisa jadi private company terus di IPO kan kan wah ini juga satu apa ya keren kan bisa ikutin keren apalagi seperti bapak dapet 10 triliun ada gak Pak lu atau mungkin bisa punya ide kesana nantinya sama sampai saat ini ide itu belum ada sama sekali ya udahlah seperti sekarang saya gak punya perseroan terbatas saya gak dapet uang masyarakat saya cari sendiri aja sedikit karena seperti Warren Buffett kan akhirnya dia mendirikan perusahaan dia kan dia IPO kan kan ya itu Boxshare Hathaway itu dia beli perusahaan oh investasi iya perusahaan go public perusahaan tekstil malah Pak oke perusahaan tekstil yang tapi bersama dia terus dibuat investasi iya karena perusahaan tekstil itu kurang baik oke susah mendapatkan keuntungan susah jadi perusahaan tekstilnya ditutup dirubah jadi perusahaan investasi Pak ya Pak lu ada gak ke arah sana juga mungkin membeli perusahaan yang sudah IPO yang mungkin perusahaannya gak sehat akhirnya dijadikan perusahaan investasi sampai saat ini belum ada Pak mungkin satu hari bisa berubah pikiran bisa juga tapi sampai saat ini saya udah nyaman seperti ini Pak jadi gak punya perseroan terbatas kalau ada nanti jangan lupa ajak saya ya Pak lu karena pengalaman Pak lu ini kan hebat sekali nah Pak lu dari sisi Pak lu sudah merencanakan untuk next generationnya Pak lu ini gimana kan investasi Pak lu ini udah gede banget gitu ya ya harusnya saya sudah mulai mengajarkan anak kedua orang anak saya harusnya mereka sudah invest gak Pak lu invest-invest saham seperti anak saya di Kuala Lumpur juga punya saham ABM invest sama seluruh uangnya ada disitu dan sudah 3 beggar jadi dia sudah mulai anak satunya juga anaknya yang satu dia masih sibuk bekerja tapi sudah mulai invest-invest juga ada sedikit tapi Pak sedikit tapi dia punya passion misalnya di teknologi informasi dia mengerti networking mengerti data center jadi asik disitu padahal bapaknya gap-tech anaknya bisa saya sampai saat ini gak bisa ngetik di komputer Pak jadi dia belajar sendiri yang penting kan portfolio-nya Pak lu naik terus Pak amin Pak nah Pak lu ini agak filosofis apa sih tujuan hidup dari Pak lu Indonesia kan beruntung adanya seorang lo kenghong ini ya sehingga bursa efek ini kan jadi semarak tapi tentu ini dari bapak pribadi saya ingin membagikan ilmu berinvestasi saham saya itu kepada masyarakat Indonesia agar mereka pun bisa menjadi sejahtera melalui bursa efek Indonesia seperti sekarang saya podcast dengan bapak juga untuk membagikan ilmu berinvestasi di bursa efek Indonesia selain itu saya juga suka diundang oleh universitas universitas untuk memberi sharing seminar rasional jadi saya pernah saya diundang dari universitas Siakwala di Aceh sampai ke Papua Pak saya tiap diundang saya hampir gak pernah nol karena kan saya kan banyak waktu luang seorang investor sleeping shareholder gak ada yang dia kerjain tentu dia orang yang kaya waktu banyak waktu jadi setiap saya diundang oleh universitas saya selalu berangkat Pak sampai dari Universitas Siakwala turun ke Medan Universitas Islam Negeri turun Universitas Sriwijaya Universitas Jambi Universitas Lampung terus di Banten ada Universitas Kiageng Tirta Yasa Universitas Negeri terus di ITB di mana-mana semua terus sampai ke Papua Pak kalau diundang saya hadir bagikan ilmu berinvestasi supaya masyarakat kita bisa berinvestasi di Bursa Efek Indonesia dan menjadi sejahtera Wah sungguh sangat mulia nih Pak Loh karena dengan mereka berinvestasi otomatis mereka kan juga menyisikan penghasilan pendapatan atau dari gaji sehingga itu hari itu hanya terjamin saya lihat banyak sekarang orang tua ketika memasuki usia pensiun gak punya uang Pak padahal sejak muda dia harus siapkan uang untuk hari tua mereka jadi di hari tua mereka tetap mandiri dalam soal keuangan Pak kalau diundang atau diminta menjadi pembicara itu ada V-V tertentu atau gimana Pak saya kalau bicara di universitas tentu semuanya gratis Pak saya gak minta V sama sekali karena itu untuk ini ya sharing kepada banyak milenial gen Z gen A ya Pak Oke Pak Loh ini terima kasih sekali atas waktunya Pak Loh sudah banyak berbagi sebelum mengakhiri ini apa Pak Loh ada pesan-pesan Pak Loh kepada para sobat sukses terutama untuk milenial generasi Z generasi masa akan datang pesan-pesan saya untuk para milenial agar yang membeli saham itu di Bursa Efek Indonesia agar tidak membeli kusing dalam karung harus dipelajari dengan membaca laporan keuangan supaya kita tahu apa yang kita beli kemudian kemudian bacalah buku-buku Warren Buffett bukan yang lain buku Pak Loh juga ada beberapa buku juga bacalah buku-buku Warren Buffett karena dia bukan yang lain karena dia yang sudah terbukti menjadi kaya di bursa saham uangnya sekarang sudah sampai di atas 100 miliar dolar jadi kalau kita mau berinvestasi di Bursa Efek Indonesia mempelajari strategi investasi dari Warren Buffett satu hari mungkin kita juga bisa menjadi orang yang sejahtera apalagi kalau sampai mempunyai uang yang sama seperti Warren Buffett 100 miliar dolar seperti Pak Loh Terus dulu Pak Loh Terus dulu Pak Loh Terus 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 Jadi luar biasa ya itu nasihat dari Bapak Loh Keng Hong jadi untuk berinvestasi saham hati-hati jangan sembarangan jangan banyak mendengar pom-pom tapi pelajarinlah perusahaan-perusahaan emiten yang akan Anda invest itu dengan saksama ya belajarin dulu itu laporan keuangannya bagaimana pertumbuhan kedepannya karena you menyisikan penghasilan uang yang dengan jeripaya dikumpulkan jadi jangan sembarangan berinvestasi dan mempunyai mindset instan ingin bertumbuh beberapa kali lipat jangan ya jadi tetap fokus pada apa yang you kerjakan dengan benar-benar sehingga apa yang diinvestasinya juga terus bisa meningkat ya Pak Loh Terima kasih stay humble stay positive stay on fire selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih